Beredar sebuah video di media sosial aksi kejam yang dilakukan orang dewasa yang dilakukan kepada anak yang masih balita, terdapat video kurang lebih berdurasi satu menit itu memperlihatkan seorang yang diketahui sebagai art menemani balita di luar rumah. Anak tersebut merupakan buah hati dari tiktoker Cici Chania yang mengunggah sebuah video dan diunggah ulang oleh akun Exos Medreceh pada Jumat, 12 Juli 2024. Video tersebut direkam oleh seorang tetangganya, sang art menemani anak tiktoker itu keluar rumah sambil menyuapi anak laki-laki itu dengan kasar. Tampak, art itu dengan kasar beberapa kali menyubit hidung, wajah dan bagian tubuh anak laki-laki tersebut. Tak hanya itu, wanita dengan kaos berwarna putih itu membantingnya saat akan mendudukannya di sebuah stroller. Tentu saja, ketika sang ibu mendapatkan laporan video dari tetangganya bahwa putranya diperlakukan dengan kasar, ia merasa hancur dan sakit hati. Dalam video lainnya, akhirnya sang ibu tak tinggal diam, tak kuasa menahan amarahnya dan dengan emosi memarahi artnya. Tampak art itu hanya menunduk saat majikannya mengamuk kepadanya dengan wajah tanpa adanya rasa bersalah. Disebutkan bahwa wanita dengan perilaku kasar itu sebagai art di rumahnya dan hanya bermain HP dan bersantai di kamarnya, Cici mengatakan bahwa art tersebut memang kerap dimintai tolong untuk menemani putranya untuk jalan keluar rumah saat sang ibu sedang bekerja. Melihat aksi kasarnya itu, netizen pun ikut geram dengan perlakuan yang dilakukan art kepada anak balita. Terima kasih telah menonton!